Berita Persija Terbaru PSS Iper resmi boykot Persija Jakarta Sepak bola nasional dihebohkan oleh PSS Iper yang memboykot klub ibu kota yaitu Persija Jakarta. Secara resmi PSS Iper telah membuat keputusan memboykot Persija Jakarta, mereka menganggap pihak klub enggan berbagi informasi kepada media. Berikut isi pernyataan sikap boykot PSS Iper dikutip dari akun Instagram at Psi.per. Koordinatoriat PSS Iper menyatakan sikap untuk memboykot Persija Jakarta mulai Sabtu, tanggal 4 September 2021, sampai batas waktu yang tak ditentukan. Hal ini menyikapi manajemen Persija Jakarta yang terkesan tertutup dengan media. Sudah sejak lama Persija menyulitkan kinerja pewarta untuk meliput kegiatan Persija. Dari tertutupnya akses untuk wawancara dengan media, pelarangan pemain Persija berbicara dengan media sebagaimana diterbitkan klub pada 2020, minimnya informasi terbaru, dan teranyar launching tim yang tak menginformasikan ke media. Di sisi lain, pemain Persija kerap dengan begitu mudah berbicara dengan media-media alternatif semisal YouTuber dan sejenisnya. Terkait sikap ini, kebijakan redaksi untuk ikut atau tidak dengan sikap kami dikembalikan ke kebutuhan masing-masing. Kami mau ada audiensi dengan manajemen untuk mencari jalan keluar dari masalah ini sebelum memutuskan untuk mencabut boykot ini. Pertahanan PSIS terancam kropos saat hadapi Persija. PSIS Semarang kembali fokus mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta dalam laga pekan kedua BRI Liga 1 2021-2022 yang digelar minggu, tanggal 12 September 2021. Pertandingan ini bakal menjadi krusial bagi kedua tim yang mendapatkan hasil berbeda dalam laga pekan pertama. PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Persela Lamongan dalam laga pekan pertama mereka di BRI Liga 1 2021-2022. Sementara itu, Persija harus puas bermain imbang 1-1 dengan PSS Sleman. PSIS Semarang jelas memiliki modal yang lebih baik untuk menghadapi Persija. Namun, tim berjulukan Mahesa Jenar itu punya masalah serius jelang pertandingan ini. Kekuatan PSIS terancam berkurang untuk pertandingan pekan kedua mereka di BRI Liga 1. Back sekaligus kapten tim, Wallace Costa, belum bisa dipastikan tampil menghadapi Persija. Back PSIS Semarang asal Brasil itu masih dalam pemulihan cedera yang didapatkannya saat bertanding dengan Persela di Stadion Wibawa Mufti, Kabupaten Bekasi, Sabtu, tanggal 4 September 2021. Terima kasih telah menonton!